Oke, jumpa lagi dengan penulis. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis akan basta menjelaskan bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dapatkan diikuti dan lakukan untuk menginstall XIMPP di Windows 10 dari komputer atau laptop Anda. Oke, untuk mengikuti tutorial ini langsung saja buka browser Anda. Dalam tutorial atau pembahasan kali ini, penulis menggunakan browser Google Chrome. Langkah selanjutnya, pada bagian kotak QRR, silakan Anda ketikkan XIMPP. Setelah itu, enter. Anda akan dibawa ke hasil pencernaan seperti ini di Apache Friends, Apache Friends. Anda bisa klik saja situs webnya. Dan Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, silakan Anda pada bagian download ini, silakan Anda klik XIMPP untuk sistem operasi Anda. Karena di sini, penulis menggunakan Windows. Jadi, penulis mengklik XIMPP for Windows. Jika Anda ingin melihat versi lain, Anda bisa klik yang ini. Pada bagian ini, klik for other version. Di sini Anda akan mendapatkan versi-versinya. Dan Anda bisa klik more download. Dan Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Oke, sekarang bisa kembali. Di sini, untuk download-nya, penulis akan kembali ke halaman homepage-nya. Kemudian penulis klik download for Windows. Jadi, jika Anda menggunakan Windows, Anda juga dapat langsung mengklik ini. Perlu perhatikan jika Anda menggunakan PHP. Di sini bisa dilihat PHP 7. Sudah bisa klik XIMPP for Windows. Setelah itu, tunggu berapa saat. Anda akan dibawa ke proses download seperti ini. Anda bisa tekan Ctrl-J di keyboard Anda. Untuk masuk ke halaman download dari browser Google Chrome. Oke, untuk browser Google Chrome. Tekan Ctrl-J. Nah, Anda akan dibawa ke tampilan proses download seperti ini. Tunggu berapa saat sampai proses download selesai. Selesai. Di sini, perusakan pause untuk menghemat waktu. Oke, proses download-nya sudah mau selesai. Oke, jika telah selesai, Anda dapat mengklik installer ini. Atau Anda bisa dapat klik tampilkan folder. Atau jika Anda tidak menggunakan browser Google Chrome dan Anda bingung di mana tempatnya. Anda bisa tutup aja browser Anda. Kemudian masuk ke Explorer Anda. Setelah itu pergi ke halaman download. Oke, pergi ke folder download. Nah, di sini Anda akan mendapatkan XIMPP. Oke, Anda bisa klik kanan open atau Anda bisa klik dua kali untuk membuka installer ini. Untuk menginstall XIMPP di Windows 10 dari komputer atau laptop Anda. Sini, perusakan membukanya. Jika muncul keterangan, klik ya. Semungkin tidak akan terekam di layar. Setelah itu akan dibawa ke tampilan seperti ini, Bitnami. Oke. Setelah itu Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda bisa klik OK. Oke, setelah itu klik Next. Dan bagian ini silahkan Anda klik Next lagi. Oke, ini adalah lokasi default dari lokasi penginstallan dari XIMPP. Jika Anda ingin mengubahnya, Anda bisa klik icon folder yang berada di sampingnya. Oke. Setelah itu silahkan Anda pilih lokasi di mana Anda ingin menyempatkan hasil penginstallan dari XIMPP tersebut. Oke. Di sini penulis tidak ingin mengubahnya, jadi penulis biarkan default. Seperti ini. Kemudian klik Next. Setelah menklik Next, ini adalah bahasa. Oke. Di sini kebetulan baru terseksa dua. Analis. Oke, biarkan default seperti ini. Kemudian klik Next. Oke. Setelah menklik Next, Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Bisa hilangkan tanda checklist-nya. Kemudian klik Next. Setelah itu klik Next. Nah, setelah itu Anda akan dibawa ke tampilan proses penginstallan seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai proses penginstallan selesai. Selamat menikmati. Jika Anda mendapatkan tampilan seperti ini, Anda bisa alo saja. Kemudian klik alo akses. Selamat menikmati. Oke, jika telah selesai, Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jika Anda ingin langsung memulai kontrol panah dari SMPP Anda, Anda bisa memberi tanda checklist namun jika tidak Anda bisa hilangkan saja. Di sini penulis akan langsung mencobanya. Kemudian klik Finish. Untuk menyelesaikan proses penginstallan. Nah, jika telah selesai, Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari SMPP. Artinya bahwa sekarang SMPP telah terinstall di laptop atau komputer penulis. Kita menulis klik Start dan mencobanya. Oke, tinggal bisa klik olah wajah. Oke, sekarang bisa dicoba. Localhost. Nah, telah berhasil. Oke, mungkin seperti itu. Karena di sini penulis telah membahas yang tidak di penjelasan, itu bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang Anda ikuti dan lakukan untuk menginstall SMPP di Windows 10 dari komputer atau laptop Anda, akan berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini. Sekian, sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Kutuan.